Intro yo oke bismillahirmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya disini guys jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mentransfer atau mengisi saldo shopeepay dari ovo ke shopeepay itu sendiri oke jadi disini saya punya saldo shopeepay sebesar 45 999 996 ribu oke jadi karena ada karena di akun ovo saja ini masih ada saldo yang sudah tidak kepakai ya karena karena sebenarnya saya jarang menggunakan ovo daripada saldonya ini mubajir tidak digunakan kita akan transfer saldo ini ke shopeepay tadi ya oke jadi caranya pertama itu kalian klik aja yang shopeepay ini ya kalian klik seperti itu lalu pilih isi saldo lalu pilih isi saldo lalu setelah itu pilih yang transfer bank pilih yang bank mandiri ya karena dia menerima transfer dari semua bank termasuk dari bank syariah oke kita klik itu setelah itu pilih konfirmasi setelah muncul seperti ini kalian salin aja yang nomor rekening ini ya ini virtual akunnya salin lalu pilih oke lalu kita kembali masuk lagi di povo setelah itu pilih transfer lalu pilih yang ke rekening bank nah baru kita pastikan aja nomor yang sudah kita salin tadi pilih bank tujuannya itu bank mandiri dan tulis aja berapa nominal yang mau kalian transfer karena disini saya ingin men-transfer semuanya jadi saya tulis aja 24.000 baru kita centang tulis isi saldo ini opsional ya bisa kalian tulis bisa tidak so pipi oke kita lanjutkan oke karena ini ada ada biaya transaksi atau adminnya sebesar 2.500 jadi totalnya 26.500 ya sementara saldo kita hanya 24.000 jadi harus kita kurangi dulu nominal transfernya kita batalkan dulu berarti 24 dikurang 2.500 itu adalah 21.500 ya 1.500 eh bentar-bentar batematika saya ini jelek guys jadi kita kurangi dulu 24.500 kurang 2.500 eh 24.000 24.000 dikurang 2.500 ya 21.500 oke udah benar 21.500 kita centang jadi pilih lanjut lalu pilih yang transfer masukkan kode kalian kode pinnya ini saya masukkan kode pin saya oke mantap ini sudah berhasil kita kembali dulu kita buka shopee kita dan kita refresh ya sudah bertambah guys anjay oke sudah jadi 66.900 yang tadinya hanya 45.996 oke bagus kita kembali lagi ke ovo kita lihat detail oke sudah berhasil kita pilih X aja dan saldo ovo kita sudah habis 0 ya oke karena saya sudah tidak perlukan lagi aplikasi ovo ini kita hapus aja aplikasinya kita uninstall hanya bikin berat memori hp aja ini guys oke kita kembali lagi ke shopee oke sudah terisi saldo shopee pay kita dan bisa segera segera kalian gunakan untuk berbelanja dana tersebut oke jadi cukup mudah ya untuk mentransfer atau melakukan isi ulang shopee pay kalian menggunakan ovo hanya saja kalau di ovo itu saldo eh apa biaya adminnya itu lumayan mahal ya 2500 sedangkan kalau di indomaret itu hanya 1000 kalau tidak salah kalau bukan 1000 2000 gitu oke jadi videonya sampai disini saja kalau menurut kalian video ini bermanfaat silahkan di like komen dan share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya oke akhir kata wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati